Hai Assalamualaikum ketemu lagi sama Iratiara saat ini kita berada di acara sahabat Iratiara Alhamdulillah ini adalah tampilan perdana kita dalam acara yang bernama sahabat Iratiara Kenapa saya bilang ini namanya sahabat Iratiara karena selama ini hampir bertahun-tahun Saya udah lama gak ketemu sama sahabat-sahabat lama saya terutama sahabat-sahabat waktu saya sekolah gitu kan Dan ternyata mereka semua udah berpencaran ada yang tinggal di luar negeri Ada yang sudah memiliki usaha sendiri ada yang sudah jadi pejabat dan sebagainya dan sebagainya gitu Nah disini di vlognya Iratiara saya tuh pengen banget ketemu sama teman-teman Karena kalau reuni juga kadang susah banget ngumpulnya apalagi sekarang masa pandemi gitu makin susah aja ketemunya Nah di perdana ini saya mau menampilkan sahabat saya waktu SMA dulu gitu ya Dan subhanallah beliau mau banget gitu menerima pinangan saya untuk tampil di acara sahabat Iratiara Dan ternyata beliau tinggalnya bukan di Indonesia say Beliau tinggalnya di Perth Australia Dan subhanallah pekerpindahan beliau untuk tinggal di luar negeri itu banyak sekali cerita-cerita yang menginspirasi kita-kita Nah terkadang kan kita selalu beranggapan kalau tinggal di luar negeri itu artinya orang itu kaya gitu kan Artinya orang itu serba ada hidupnya enak dan sebagainya Ternyata kalau kita ngobrol banyak dengan sahabat saya ini ya Beliau malah bercerita bahwa disini perjuangannya luar biasa Dan salah satunya adalah banyak keperbedaan-perbedaan pemahaman terutama budaya dan sebagainya Karena Alhamdulillah beliau sudah dipinang oleh orang sono Ya nikah bersama orang yang berbeda budaya ya pastilah ada perbedaannya Orang yang sama budaya aja suka masih ada cekcoknya gitu kan Tapi perbedaannya disini beliau diboyong kesana dibawa ke Perth dan beliau pun disana memiliki kehidupan yang baru Tapi subhanallah malah disana beliau jadi lebih apa ya kayaknya lebih enjoy gitu ya Karena disana mungkin situasinya ya barangkali kan kita tahu lah yang namanya di luar negeri Fasilitas umum itu pasti lebih enak Tapi saya pengen banget gitu loh menampilkan beliau disini Karena ternyata beliau itu justru masih ada cita-cita dan keinginan yang mulia Yang ingin beliau dapatkan dari hasilnya beliau lah katakan seperti itu Walaupun beliau sudah disana memiliki suami Tapi bukan berarti beliau bisa enjoy nyantai-nyantai biasa Tapi benar-benar ingin bermanfaat Yuk sahabat semua kita dengarkan kisah dari sahabat saya ini Dan kita tampilkan sahabat saya yang bernama Sandra Asmara Aishan Halo semuanya Jelas gak sedengaran? Jelas banget keren banget suaranya Gambarnya juga bersih Sebersih muka aku Udah gak ketemu berapa tahun ya Terakhir kita ketemu Masih di Bandung, masih di Jogja Kayaknya hampir 10 tahunan deh rak Kita gak ketemu Lama pisahnya Terakhir waktu kamu punya Itu loh spayang di Jalan Apat Yang gue suka dateng Suka cair menawa kamu juga Yang berhasil Dan berhasil langsung pindah ke Bali Ya Berhasil pindah ke Bali Bulet deh Tuhan Tuhan lupa bahasa Sunda Eh disana Jangan lupakan jati diri Walaupun udah dimana juga Justru kalau pas disini ya Bener Justru pas disini tuh Kita tuh bangga banget Bisa bawa jati diri sendiri Saya orang Sunda Terus udah gitu Saya ketemu orang-orang Indonesia lain disini Yang orang Batak Orang Sulawesi Orang Kalimantan Orang manapun Mereka Saunya saya orang Bandung Dan saya dengan senang hati Memperkenalkan bahwa saya orang Bandung gitu Gak ngomong saya Oh saya Jakarta atau enggak Saya orang Abime orang Bandung Mohon Dimana di buah batu Gitu Buah batu paling mana Eh no caket etalah Caket palasari Dahilat Terus kayaknya cireng Cilok Barabala Ayo orang Sunda Oge Dibia dagang Cilok Barabala Cireng Jagon deh Orang jarak condong Orang jarak condong Ya Allah Jadi ayah perkumpulan Oge Jadi Mungkin karena Sesama perantau Kita bilang aja Sesama perantau Kita tuh jadi Konflik Pasti ada dimana-mana ya Tapi Disini tuh kayak Kita bersatu lagi gitu Jadi Saling kangen gitu Malah temptationnya Atau godaannya Untuk makanan tuh Lebih banyak Jadi Gue lebih banyak makan nasi Disini dibandingkan Gue makan nasi di Bali Misalnya Di Bali gue gak makan nasi Gayanya Darna on Teng orang di Bali Di Bali gue gak makan nasi Tapi disini gue Hayang nates Sangu Indomie Make endok Make kornet Beneran Cilok Balabala Hayang nates Jadi muna ayah Nunggu ke PO makanannya Udah langsung Order Order gitu PO dimana Nanti ketemuan orang Kayak gitulah Orang Indonesia juga Resep Apa ya Gak kehilangan juga ya San Apa Kebiasaan Kebiasaan Kama makanan Gak kehilangan Nunggu kebiasaan Nunggu kebiasaan Basar makanan Indonesia Gitu ya Suka macem-macem Dari mulai Dari Sabang Sampai Merauke Juga ada Ada yang jualan Khusus makanan Betawi Ada yang khusus Makanan Jawa Gudeg Kayak gitu Lengkap deh Ada yang makanan Aceh Bubur Aceh Apa segala macam Sate Padang Nasi Padang Martabak Lobak Terus itu San Kalau tadi Ngedengar kata pandemi Disana gimana Sikap pemerintah Terhadap pandemi Kalau disini kan Aduh Terusah gitu loh San Gimana kalau disini Jadi Puji Tuhannya disini ya Di Western Australia Kita sebutnya WA Di WA Pemerintahnya Benar-benar Kayak Premier Disini kita nyebutnya Premier ya Premier Kalau disana Meren gubernur Lanya Kang Emil ID dia mal Kang Mac Mac McGowan Kang Mac Jadi Dia benar-benar Menerapkan Bahwa Kita tutup border Jadi Dari Waktu pandemi Awal pertama itu Sekitar Maret ya Mulai ya Kayaknya Goncangan itu Kayaknya sekitar Februari atau Maret Gue lupa Itu Ya Itu dia langsung Close border Internasional Benar-benar Di close Jadi yang masuk ke Australia Atau masuk Itu kan semua Australia Tapi dia bikin Satu aturan yang Lebih-lebih lagi Itu close border Dari luar negeri Ke sini Itu harus Swap test Terus Udah gitu Karantin 14 hari Kayak gitu-gitu Udah gitu Semakin Pandemi ini Waktu itu kan Sempat kita Mencapai Tiknya ya Puncaknya Kita tutup border Juga Tidak cuma Keluar negeri Tapi tutup border Juga ke Antar state Jadi ke Sydney Melbourne Kayak gitu Darwin Kayak gitu Kita gak bisa Jadi hanya untuk WA doang Terus udah gitu Biar tingkatkan lagi Karena WA ini kan tinggi Setengahnya Australia itu WA Jadi Australia itu ya Benua Australia yang gede itu Itu dibagi dua Setengahnya itu WA WA itu kan Area yang terbesar Nah itu kan terdiri Dari beberapa Kayak kita mah Kabupaten lah ya Kalau Jawa Barat kan Ada Kabupaten Kuningan Kayak gitu Nah kita kayak Kabupaten gitu Itu tutup Antar kabupaten Itu bener-bener Strik Strik banget Jadi Kalau misalnya Ira dari Kuningan Mau ke Bandung Misalnya gitu ya Itu harus tunjukin Harus tunjukin Surat khusus Namanya Kalau gak salah B2B Atau apa Gue lupa Takut salah ya Pokoknya ada Suratnya khusus Bahwa Anda Mau memasuki Daerah Misalnya dari Port Headland Mau ke Pert Itu mau masuk Itu harus Ngeluarin surat khusus Bahwa Anda Bener-bener masuk Ke daerah ini tuh Untuk Pekerja esensial Pekerja esensial tuh Memang pegawai Yang memang harus Bekerja Terus Pegawai rumah sakit Kayak gitu-gitu Terus Ya adalah Ketentuannya Dan kita sempat Di lockdown Sekitar satu bulanan Lockdown total Jadi Itu ya Jadi awalnya tuh Seperti itu Yang Berat gak buat kita Berat sih Gak bisa keluar Work from home Anak-anak juga Waktu itu Sempat gak sekolah ya Sampai Tiga minggu Empat minggu lah Tapi buahnya Dari situ Udah di lockdown Kayak gitu Kita udah mulai Aman 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 Jadi Jadi dia buka Stage-nya itu Stage satu Buka hanya untuk Kita boleh keluar rumah Berapa jam Terus boleh Dalam satu Area itu Berapa meter orang Hanya bisa berapa orang Gitu ya Itu Restoran sempat tutup Mong sempat tutup Semua Jadi sekitar Tiga mingguan Empat mingguan Kita bener-bener Lockdown Terus Udah gitu Juga bener-bener Best practicing Untuk Hygiene ya Jadi kayak Cuci tangan Apa Apa sih Hand sanitizer Glove Kayak gitu ya Itu semua Best practicing Terus sama pemerintah Juga didukung Didukungnya tuh Disediain Gitu loh Semuanya disediain Sampai Mereka memperkerjakan Orang-orang khusus Untuk Membersihkan Public Sunport station Kayak gitu-gitu Kalau ada yang kena Itu langsung Dibawa ke rumah sakit Langsung di treatment Apa segala macem Ada yang meninggal Gak ada Ada sih yang meninggal Beberapa orang meninggal Tapi karena usianya Udah tua juga Dan mereka Yang Banyakan yang dari Crucif ya Crucif itu kan Kalau WD Deket-deket pantai kan Crucif Nah itu Udah-udah mulai aman Dibuka State 1 State 2 State 3 Sampai sekarang tuh Puji Tuhan 6 bulan Kita udah buka Sampai state 4 Rencananya sih Mau buka lagi Stage 5 Udah bisa konser Apa segala macem Tapi tetap Keluar negeri gak bisa Keluar state Itu harus ada urusan Apa Harus ada izin khusus Berarti penerbangan Kayak gitu tutup Tutup dong Tutup Kita hanya penerbangan Inter Inter aja Di dalam WA Karena kan Kalau misalnya Dari sini Kalau WA itu Kan saya tinggal Dipen nih Di ibu kotanya Nah kalau misalnya Saya mau Pergi ke Broom misalnya Atau ke Port Headland Kan harus Pakai pesawat Kalau nyetir Lilating Kolek di jalan Terus datang-datang Ceritanya Oh Itu Bandung Surabaya Lewi Panjang Di dia 50 kilo Kok Karena panjang Gak sanggup Gue cerita Jadi Kalau penerbangan Inter Di dalam WA nya Masih oke Tapi kalau Interstate Itu udah Belum bisa Kalau keluar negeri Kayaknya Sampai Januari Sampai April 21 Baru bisa Ke Indonesia aja Kita gak bisa Gue sebagai PR Di sini gak bisa Ke Indonesia Sementara ini Dilarang Kunten batuk Ngomong W Namun misalnya Batuk siga gitu Di sini mah Wah udah pada kabur Di OG Disini mah jadi Batuk lebih jahat Dari pembunuhan Aduh Dasar Kan Sandra Pindah ke Pertu baru sekitar Tiga tahun Dua tahun Dua tahunan lah Dua tahun setengah Oke berarti kan Sandra Pindah itu karena dipinang kan Gitu kan Diboyong Iya Puji Tuhan lah Amin Sandra kan Biasa kan kita mah orang Apalagi orang Sunda lah Gitu nya Resep kanok kumpul-kumpul Sama saudara Sama teman Terus langsung Pindah ke sana Apa sih Ada rasa kehilangan Sempat apa gimana Terus Sandra Gimana cara ngatasinnya Nah Kangen mah pasti ya Apalagi Kalau pengen ketemu Saudara gitu ya Saudara-saudara Ngumpul di balong Kan Ada balong ya Mama punya balong Masak Pepes ikan Atau apa gitu ya Kangen gitu Tapi ya Apa boleh daya Dulu sih sebelum pandemi Gue bisa bulak-balik 6 bulan sekali Atau 3 bulan sekali Gue balik ya Karena Buat Sama Bandung kan Gak jauh ya Cuman 3 jam 3 jam 45 menit lah ya Ya Buat Jakarta tuh Cuman 3 jam Doang Tambah ke Bandungnya Dikit lah ya Kalau dari Jakarta Nuri lah ya Bandung-Jakarta Nah justrunya Emang Beda sejam Dengan kita Iya cuman beda sejam Sama dengan Bali lah Sama dengan Bali Waktunya Jadi Kalau kangen Ya dulu bisa pulang langsung Atau gak Mama Papa Pernah kesini juga Si kakak saya Juga yang laki Pernah kesini juga Jadi Gak terlalu sulit sih Pas Pandemi ini aja Rada sulit Kangen sih Kangen banget Sama keluarga Tapi ya Apa daya ya Kita juga gak bisa Maksain Salah satu caranya Kumpul sama orang Sesama Saya sama orang Bandung lagi Ngomong bahasa Sunda Aristan Sama orang Indonesia Komunitasnya masih ada lah ya Iya masih ada lah Terus Zaman sekarang kan Apa Teknologi juga canggih ya Tinggal Whatsapp Videoan Kayak gitu aja Ya kayak Sekarang juga Hari sengaja ketemu kamu Menih susahnya San Hari disini Menih gampang Bener Kalau ketemu Lewat telepon mah Gampang Ketemu Awakna Hefe Terus San gini kan Kalau lagi di Indonesia ini kan Pandemi ini lagi banyak yang dirumahkan Gitu kan ya Yang terjatuh Saya Apa ya Sebagai Ini juga suka jadi sedih gitu ya San Apalagi sekarang ada Apa Gitu ya Yang baru-baru gitu lah Gitu Nah Kalau disana Ada gak Sampai dirumahkan Terus ekonomi disana Gimana Keganggu Oh ada Bener Kalau yang tiga minggu pertama itu Semua orang dirumahkan Kecuali yang kerja di rumah sakit Yang tadi gue bilang ya Essential worker kita bilangnya Itu dirumahkan Tapi kan Kalau di Australia itu Mungkin juga Beberapa masyarakat di Indonesia Udah tau Bahwa kita tuh Di Australia itu punya Center link ya Yang namanya Bantuan pemerintah Karena memang Ekonominya juga udah stabil ya Kalau disini kan Ya ekonominya udah stabil Ada pemerintah bantu Terus juga ada job seeker Job seeker tuh Pemerintah bantu Selama Selama masa pandemi tuh Pemerintah bantu untuk Kayak bayar gaji lah ya Kayak bayar gaji Ke pegawai kayak gitu Terus yang diperhatikan Gak cuma pegawainya aja Pengusahanya juga Karena kan Kalau kita pikir gini Pegawai memang menderita sih Tapi yang lebih menderita lagi Siapa sih Pengusaha juga Karena pengusaha itu kan Kadang-kadang Mereka gak Gak ada Duit untuk Operasional ya Itu yang dibantu Sama pemerintah sini Jadi Pengusahanya juga kayak Yuk udahlah Lu fokusin dulu Bisnis lu Jangan sampai Jangan sampai mati Karena kan Apalagi yang bisnisnya Sama Cina Sama mana Sama mana Udah pasti mati banget Jadi mereka bikin Yaudahlah Bisnis lu Jangan sampai mati Pegawai lu Buat ekol dulu Gitu loh Ngerti gak Jadi pemerintah juga bantu Cuman gak bisa ngomong Oh Indonesia juga Arasnya kayak gitu Beda Negaranya kan Ya kan Sekarang kalau pemerintah Indonesia Ngegaji Karyawan buru Sampai Ratusan ribuan Jutaan Milyaran gitu Aduh What up Sebenarnya Ya Jangan salah Karena disini juga Teksnya tinggi juga Rat Teksnya lebih tinggi Dari Dari Indonesia Indonesia Teks paling tinggi Kalau gue gak Salah ya 21% kan Kalau disini bisa sampai 43% Sampai 40% Tergantung pendapatan lu Jadi kalau misalnya Pendapatan lu bisa 10 miliar Misalnya gitu ya Misalnya Ya kongting lah 10 miliar mah 200 juta 10 miliar setahun Maksud urang 200 juta 200 juta setahun Nah Itu Setengahnya itu Bayar pajak Itu Itu yang terjadi Setengahnya bayar pajak Jadi Bisa setengahnya Ya minimal Ya kayak gitulah Hitungannya Gue gak bisa bilang Roughnya berapa ya Kasarnya Segitulah Jadi Tapi si pajak itu Bener-bener dipakai Untuk Pembangunan Membayar Membantu Sekarang nih Keadaan kayak gini nih Itu uang pajak Yang dipakai Terus Kesehatan Karena kita kan punya Medicare ya Kesehatan Itu yang uang pajak Yang dipakai Untuk santunan Orang yang tidak punya Itu uang pajak Yang dipakai Jadi bener-bener Penggunaannya itu Udah terarah Kayak gitu Kita bisa ngomong lah You know lah Nanti gue dicari Nanti gue dicari Oke San Tapi ini nih Aku kan Apa ya Suka ngikutin nih Kisah-kisahmu gitu ya Lewat FB gitu kan Sampai Kayak pernikahanmu itu Yang dipinggir danau Itu kayaknya Romantis banget Pinggir kali Pinggir kali By the river By the river Gaya nama Padahal Seseh susukan Nah Apa Sandra kan Banyak sekali Proses yang dilewati nih Selama Kita Terakhir ketemu 10 tahun yang lalu Dan aku Ketelihat Ini lebih Lebih sehat Lebih seger lah Lebih tenang Aduh amin Pastinya memberikan Pelajaran nih Buat Sandra gitu Apa sih yang Kayaknya kan Dirimu ini Spiritualnya tinggi juga Amin Semua agama Juga mengajarkan Sama ya Apa sih Kita harus Percaya Percaya sama Tuhan Jangan percaya Doang gitu Tapi percaya Dan lakukan gitu Maksudnya gitu Kalau Orang Orang Mau bisa ngomong Aduh Harus gini Harus gitu Enggak lah Jalanin aja Terima Gitu Cuman ya Apa ya Tonglo bakah hayang Wah Maksudnya Orang Misalnya Ya Nikmati hidup lah Cekurang mah Gitu lah Nikmati Ayah lah Gitu Bersyukur Orang Orang tua Teman-teman Ya Masa lalu Masa lalu Masa depan Masa depan Kita kan Maju Maju ke depan Bukan ke belakang Gitu Jadi intinya mah Dirimu banyak bersyukur lah Gitu Dalam proses itu Betul Betul Yang paling utama adalah Bersyukur Mau berat Mau ringan Hidup kita ya Syukuri aja lah Dulu ya Jangan Apa sih Jangan pesimis Ya negatif Ya Gak bisa banyak Ngomong juga Gitu Maksudnya Ya Gue sih Bersyukur lah Dengan kehidupan gue Gitu Ya Akhirnya kan sama Tuhan Kamu dikasih bahagia banget tuh Amin Amin Terus kan Disana Kegiatannya apa aja Sekarang Kegiatan aku Sekarang Karena disini kan Aku harus belajar Bahasa Inggris lagi Biarpun udah pintar Tetep kudu diajar Ya OC Biarpun aku udah Udah jago Tetep kudu diajar Supaya dapet sertifikat Sertifikat tiga Dan itu disediakan Pemerintah Gratis Gitu kan Jadi Untuk para migran Yang pindah ke Australia Menikah Atau gimana Dapat Eligible Untuk Kursus itu gratis Terus Gue juga Lagi belajar Untuk Childcare Sekarang jadi Childcare Educator Dulu gue kerja di retail Bertahun-tahun Sekarang aku mau Kerja di childcare Langsung mudah Bancur Emang bisa Jadi Bisa Paling siun Ya paling Itu lah Nggak Nggak berhenti belajar Dan Kalau ada kesempatan Kenapa Nggak Dipakai Walaupun udah Katakanlah Gue udah Udah tua Tapi Kalau gue belajar Pasti gue bisa Dan Menyetarakan Budaya sini Sama budaya Gue Budaya gue Dulu tinggal di Indo Terus tinggal di sini Itu kan Bener-bener harus Setara Gitu Gak Gak Selesai belajar Gue yakin Teman-teman kita Juga banyak banget Yang Wah Belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Gue sering Lihat teman-teman gue Yang udah sukses Apa Senggak macam Suksesnya bukan berarti Mobil harus Jaguar Motor N-Max 10 Gitu nya Bukan begitu Sukses itu ya Gue liat Iya Rumah tangganya Ada mayem Atau Whatever lah Mau Rumah tangga Mau kagak Yang penting bisa menyukuri Dan menyikah KPI Hidup dengan baik Kalau menurut gue Itu udah sukses Gitu Kalau menurut aku Kamu tuh sukses loh Karena aku liat Dirimu makin baik Gitu kan Terus kan Apa ya Dirimu tinggal di pinggir pantai Pantesan lo mantai mulu Ternyata rumahnya Pinggir pantai Iya Pinggir pantai Sisi susukan Kurang Sisi susukan Double S Aduh Keren lah Gitu Jadi Apa Ya aku kira Dirimu udah oke lah Gitu tinggal Mungkin Upgrade Lebih ke Upgrade Apa yang kamu lakukan Sekarang Upgrade diri Upgrade diri Itu tadi Belajar terus Terus Oh iya Terus kan sekarang Lagi pandemi Ini sih Salah satu Trik-trik aja Buat temen-temen Terus Bisa aja Kita usaha Masing-masing ya Usaha apa sih sekarang Ya usaha Jalanin apa yang kalian bisa Misalnya Ada kelebihan Bisa masak Atau kayak gue Misalnya bisa Bisa nyetir gue ya Lebih itu Kalau menurut gue Kelebihan lainnya Bisa dagang Misalnya Ya udah Kayak aku sekarang Jualan essential oil Yang living Misalnya gitu ya Temen-temen aku Yang lain bisa masak Dia jualan Ada yang jualan Rumpia Jualan apa Jualan apa Tapi saling dukung Gitu loh Kita saling dukung Jadi Kayak aku Kira di Indo Malah lebih Gede Peluangnya ya Untuk bisa Kayak gitu-gitu Kayak sekarang lagi Pandemi Cari usaha apa ya Gue kok kayaknya Mentok banget Eh dukung temen Jadi Yuk Sama-sama Temen dukung temennya Jadi misalnya Oh gue mau usaha ini Misalnya gue mau Jualan lotek lah ya Katakanlah Gue mau jualan lotek Misalnya gitu Eh temen ayo Temen sebaik Gue sebagai Lu mau jualan lotek Misalnya Gue sebagai temen lu Oh iya lah Gue dukung Gue beli lotek lu Jangan Eh gratis Sana-mana Atoh Eh diskonnya Diskonnya Melisa puluh Diskon lima Eh sama Mayhan Jika orang langsung Lo mana diunfollow Tapi bener Bener Disini pun Iya Masukan Jadi disini juga sama Banyak yang usaha lokal ya Usaha lokal tuh Bukan berarti Harus orang lokal Bukan Usaha lokal tuh Temen Usaha Misalnya Atau Buka Ada restoran baru Buka Misalnya gitu Dijalankan oleh Orang sekitar Misalnya gitu Yuk Beliin Kamu Spend money-nya disana Gitu Jadi Dukung usahanya dia Ambil pegawainya Dari sekitarnya dia juga Gitu Jadi Jangan Orang lain Usaha tuh Kita udah Pesimis duluan ya Misalnya Ah Saya sama usaha Taram mere diskon Sample way Taram mere Kau orang Nah Ya gak bisa gitu lah Namanya orang usaha Pengen dapet duit Lo kok minta gratisan Kalau gue gini Ya Gue juga sering sih Minta gratisan ya Tapi Kita juga support Gitu loh maksudnya Support juga lah Support orang juga Untuk Ayo dong Temennya Temennya usaha nih Kita support Support Bantu Disini lagi digalakan Kora Namanya support lokal ya Support lokal tuh Jadi Kita Bener-bener Misalnya Makan Di restoran yang Daerah sekitar Terus udah gitu Pegawainya Ambil dari sekitar dia Dari sekitarnya ya Kayak gitu Terus Ya sama lah Saling Ambil timbal balik Gitu loh Super lokal sih Kalau disini Bener-bener lagi digalakan Support lokal WA Namanya Bagus juga sih Namun bahasa kita mah Beli ke warung Boleh Beli ke warung Iya Beli ke warung Ke Jogja juga boleh lah Baru lah Orang Jadi pikirnya Kalau kita beli Ke support lokal Kayak kita beli ke Jogja Atau beli ke Yang lokal Sekitar kita Kan Saudara lu kerja disitu juga Anak lu kerja disitu juga Eh udah Untuk menghidupkan usahanya Ya beliin lagi lagi disitu Jadi timbal balik lah Mereka support Kayak gitu Bu Ira Keren loh Sebetulnya itu budaya kita Sebenernya ya Tapi Iya Kenis ini kan Akhirnya tuh ada Jadi kayak rada Jadi aneh gitu Kalau misalnya kita Padahal Iya Jadi Di Kono malah Digalakan ya Untuk saling Digalakan Sesamanya Iya Disini malah digalakan banget Yang namanya support lokal ya Support lokal tuh Jadi kayak misalnya Ya Yang tadi gue bilang Jadi bener-bener Si bisnis internalnya tuh Maju gitu loh Bisnis internal Kayak Farmer Disini kayak petani Gitu ya Kita beliin nih Sayur-sayurnya apa Segala macem Bener-bener Bener-bener mereka Dikasih kesempatan untuk Maju gitu loh Jadi Harusnya sih bisa ya Di Indo Apalagi di Indonesia Wah peluangnya gede banget Bener-bener Harusnya bisa Iya Betul Gitu Terus Dari kamu Konaon Masih kayaknya ngerjain bisnis Secara kamu kan Fasilitas dari suami Udah tercukupi kali Apa ya Karena aku terbiasa hidup Tidak tergantung Sama orang lain ya Dari dulu Jadi Walau Ya ini sih Buat perempuan ya Walau suami Udah Nge-nyukupin Apa segala macem Suatu saat Apalagi dengan Kehidupan gue dulu ya Suatu saat Suami lo gak ada Lo harus tetep hidup kan Anak lo harus tetep hidup kan Itu Jadi Bener-bener itu Yang jadi Apa Pelajaran dari orang tua juga Jangan pernah tergantung Sama orang lain Even itu suami Suami Nge-nyukupin Itu mah udah bagus banget ya Alhamdulillah banget Suami udah nyukupin Tapi Kenapa gak sih Saling sharing gitu loh Kalau bisa bantu Kenapa gak Kalau suamiku misalnya Udah aku yang Ini sharing ini Aku yang sharing ini Dia happy loh Suami gue bule Tapi dia bener-bener Apa ya Bule malah lebih seneng kayak gitu Kita tuh sharing hidup tuh Gak cuman Gue suami harus Apa sih Istri Istri itu harusnya Diam di rumah Doprak aja Enggak lah Dia mereka lebih seneng Kalau kita pun Appreciate ya Appreciate mereka pekerjaan Kita juga appreciate Dengan bantu mereka Kayak gitu Jadi Gak akan ada Abisnya Kalau menurut gue Kalau selama Gue masih mampu Cari penghasilan sendiri Belajar sendiri Kenapa enggak Contoh juga buat anak gue Nanti ke depannya Ya syukur-syukur Anak gue bisa Bisa lebih dari gue Gitu maksudnya Ya lebih bahagia Ya Silahit ala lah Lu kan udah Kalau menurut gue ya Itu impian lu Udah tercapai Sekarang masih punya Impian gak? Ya banyak lah Impian lu masih banyak ya Oh iya dong Orang hidup ya Harus punya impian Harus punya harapan ya Harapan gue tetap sehat Udah pasti kan Sehat Rumah tangga baik-baik Amin Gitu kan Ya impian gue yang lain Gue pengen lebih explore dunia Pengen keliling dunia Kalau ada rezekinya Kalau gak ada ya Explore WA aja Keliling sabab Atau explore Indonesia Ya intinya selama masih Dikasih kesempatan Umur sama Tuhan Kesehatan Ya pengen eksplorasi Atau ya itulah Impian lainnya ya Hidup lebih baik Aku pengen tau dong Boleh dong dibacorin Kamu kan Apanya Sosial sebetulnya Aku pengen tau dong Kegiatan sosial kamu Selama disana Kerjaan sosial Oh maksudnya Gue disini Ehm Pekerjaan sosial gue Disini maksudnya Gue sering bantu orang Ehm Apa ya Bantu seseorang Bantu orang yang bener-bener Membutuhkan Jadi Enggak Kamu selase Misalnya Oh gue harus ikut Organisasi ini Nenek Enggak Gue I can help Jadi selama Gue bisa bantu Dari tenaga Pikiran apapun Gue bantu Misalnya ada orang Ini contoh kecilnya Ada orang butuh Dicariin Apa gitu ya Udah gue bantu deh Gak apa-apa Bayar gak Gak usah Ngapain bayar Oh udah lo gue bayar Buat ongkosnya aja Terserah kamu Kalau mau bayar Buat ongkosnya I'm happy Enggak juga gak apa-apa Lo butuhnya apa Gue bantuin cariin Kayak gitu Ya Terus sosial lainnya ya Kalau disini Lebih banyak Kalau pekerjaan sosial Kalau itu Ya Helping each other Kalau disini Lebih banyak Gitu Jadi pekerjaan sosial Lebih banyak Bantu Satu sama lain Bantu Orang tua Orang tua yang ada disini Maksudnya itu Orang-orang yang udah tua ya Kalau orang tua gue kan Di Bandung ya Ya itulah Jagain anak orang Kayak gitu Di gereja Aktif di gereja Kadang-kadang Kayak gitulah Ya Keren banget lah Seneng pisah nih Ngobrol sama Sandra Ari sengaja ngobrol Ini susah ya Tapi bisa ngobrol Akhirnya Kuira juga Udah jadi pengusaha Hebat Aku ngeliat dirimu Seperti kupu-kupu Gitu Jadi Perubahannya luar biasa Gitu Dan pasti ada Aku suka Kurius gitu Kama Perubahan seseorang Di baliknya itu Pastikan ada proses Jadi Suka pengen ngulik Karena itu bisa Buat Pegangan aku juga Gitu kan Dan Mungkin bisa jadi Infurasi Buat teman-teman Dari proses Sandra ini Bisa sampai saat ini Gitu kan Dan ternyata Dirimu ini Ternyata Helpingnya itu Yang sangat kuat ya Cuman gak pernah dilihat Iya Ah Malu Orang tua Sira Yang paling Paling berpengaruh Sama aku Mama Sama bapak Mereka yang Bener-bener support Dari segala macem Apa sih Dari aku Susah Dari aku Sulit Kayak gitu Balik lagi Ke siapa sih Ke orang tua Gitu Ke mama papa Karena sedih juga sih Aku gak bisa Ngayomin mereka di Indo ya Aku jauh Tapi aku titipin Sama saudara-saudara Eh nitipnya Mama papa Gitu Kemaha Jadi Ya respect ya Semua orang tua Sama Bukan tetangga Tetangga sih Sama orang tua Sama saudara-saudara Yang lain Maksudnya gitu Jadi gitu sih Yang penting Jangan lupa orang tua Nasihat-nasihat orang tua Apalagi kalau udah Ditinggal di negara orang tuh Kadang-kadang Aduh bener deh Nasihat orang tua Yang didengar harusnya Gitu Gak 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 lepas lah Dari value itu Value itu Bener-bener Harus kita jaga Harus bangga loh Jadi orang Asia tuh Harus bangga Agamanya kuat Adatnya kuat Kayak gitu Terus mereka juga Respect banget Dengan kita Respect orang tua Orang sini tuh Bener-bener Respect banget Gitu Nah itu guys Rahasianya ternyata Itu guys Seorang Sandra Aswara Ternyata Memuliakan Orang tuanya Jadi Iya guys Bisa sampai saat ini Oke Udah 30 menit Kita ngobrol-ngobrol Terus sehat disana Doain kita Semoga pandeminya Hilang deh Gitu kan Iya Kita juga pengen Bebas bergerak Saya juga sekarang Banyak dirumah Jadi makanya Bikin Gak apa-apa Bantu orang juga Untuk inspirasi Ya mudah-mudahan Sandra disana Lebih bahagia Dan Amin Makasih banget Doanya Aku pengen juga Main kesana San Kapan-kapan Aku mau Dekat 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 Tinggal Cus 3 jam setengah Ternyata ya Aku kira setengah hari Jalan Wah 3 jam setengah Nyampe Cus Nyampe Oke Thank you ya San Salam 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 Al-Fat Kang Al-Fat Menih Bandung Mangkan Al-Fat Oke Man Terima kasih banyak Kita jadi tamu aku Iya Daerah Thank you ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita tadi sudah ngobrol banyak Sama sahabat aku Dan nanti Kita juga akan berbincang-bincang lagi Dengan sahabat saya yang lain Dan nanti juga Sahabat Nilajar semuanya Juga akan mendapatkan banyak inspirasi Dari sahabat-sahabatnya Ira Tiara Banyak banget deh Tadi pembelajaran dari sahabat saya Saya juga tidak menyangka Apa yang dilakukan oleh beliau itu Di sana ternyata Banyak perjuangannya Jadi jangan disangka Kalau orang-orang yang di sana itu Tidak ada perjuangan Mereka itu benar-benar Mempertahankan kehidupan Dan untuk mencapai Kesuksesan pun Mereka pun butuh perjuangan Yang luar biasa Hanya memang Kalau dibanding-banding Pasti tidak akan ada selesainya Tapi istilahnya Ambil yang baiknya Yang tadi disampaikan oleh beliau Mudah-mudahan itu bisa menjadi penguat Untuk sahabat semua Apalagi yang saat ini sedang usaha Sedang bisnis Ya Tadi ada dorongan Ternyata Seorang Sandra Asmara pun Masih tetap punya impian Gitu kan Apalagi kita Yang belum tercapai impiannya aja Masih mikir-mikir Untuk bermimpi Gitu Jangan takut bermimpi Karena impian itu adalah Booster kita semua Oke Terima kasih semua Dari saya Ira Tiara GAC TV Jangan lupa subscribe Like and share Kalau sudah subscribe Like aja dan share juga Dan nanti kita akan bertemu lagi Di acara yang lainnya Dan selalu stay tune Di GAC TV Youtube channel Terima kasih semuanya Atas partisipasi Dan kerjasama Serta sudah menonton acara ini Saya Ira Tiara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya